Intro Menjelang perayaan Natal tahun 2021 ini sejumlah gereja di Sulawesi Tengah mendapatkan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian Polda Sulawesi Tengah. Salah satunya sejumlah gereja yang berada di kota Poso. Pada malam Natal 2021, Kepolda Sultan Irjen Pol Rudi Sufaharyadi meninjau langsung pelaksanaan ibadah Natal yang berada di sejumlah gereja di Kabupaten Poso pada Jumat malam 24 Desember 2021. Dalam kesempatan tersebut, Kepolda Sultan mendatangi gereja GKS Tesion Poso. Pada kesempatan itu, rombongan disambut hangat oleh dua pendeta dan ratusan jemaat lainnya. Kepolda Sultan juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan ucapan Selamat Natal kepada seluruh jemaat yang hadir, sekaligus mengenang masa-masa menjadi Kapolres Poso pada tahun 2006 lalu. Pada kesempatan itu, Rudi juga berpesan kepada seluruh jemaat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, Pada kesempatan itu, Rudi juga berpesan kepada seluruh jemaat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan vaksinasi bagi yang belum melakukan vaksin dengan mendatangi gerai vaksinasi Polres Poso dan pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk. Di tempat yang sama, Kapolres Poso AKBP Rentrix Rialdi Yusuf mengatakan, pada malam ini, Forkopimda Poso mendampingi Kapolda Sultan untuk mengecek langsung pengamanan di gereja-gereja. Pada malam hari ini, kami bersama dengan seluruh Pakopimda, mendampingi Bapak Kapolda Sultan dalam rangka melakukan pengecekan dan memonitori pelaksanaan kegiatan pengamanan masyarakat Kabupaten Poso yang merayakan hari kaya natal dan ibadah di gereja-gereja di seputaran wilayah Poso Kota. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini, hasil pantauan kami seluruh kegiatan berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Tidak ada gangguan dalam pelaksanaan ibadah maupun terutama gangguan keamanan. Kehadiran Kapolda di gereja Poso saat Natal tahun ini untuk memastikan umat nasarani di Sulteng, khususnya wilayah Kabupaten Poso dapat menjalankan ibadah Natal penuh damai dengan sukacita. Kapolda Sulteng dan rombongan juga berkesempatan melakukan pengecekan personil yang melaksanakan pengamanan di gereja-gereja, seraya mengingatkan kepada anggota untuk tetap waspada dan melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan guna memberikan rasa aman dan nyaman. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Tim Liputan Suat TV News melaporkan.